salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada salam akum syatra rahayu ugi pangestu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanata Allah saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan tentang arti pesan simbol dan perlambang terkutuk lokal asli hutan Jawa yang dinilai secara keseluruhan sesuai dengan ajaran Budi Luhur dan saya turut berdoa kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada saat ini dalam keadaan sehat serta perlindungannya pula Amin baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara yang mengikuti tayangan ini terkutuk dalam tayangan ini adalah milik sobat pemerhati SPC Nusantara untuk disampaikan dan diulas secara publik tentang arti pesan simbol dan perlambangnya agar tetapi dalam tayangan ini saya akan mengambil secara garis besar tentang nama dimaksud perkutuk ini untuk ulasan secara detail akan saya sukukan secara berpisah berikutnya baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada perkutuk lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini dimilai dari ciri fisik lahir adanya jari kaki yang berjumlah sembilan maka jari kaki yang berjumlah sembilan ciri tersebut dalam tayangan ini adalah perkutuk yang diberi nama sebut kelompok perkutuk jari songo dan atau kemudian di era setelah majapahit perkutuk ini disebut oleh masyarakat secara umum perkutuk wali atau sesuai era sebelumnya disebut perkutuk bobo atau guru perkutuk dimaksud sebutan tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan letak jari yaitu sebut jari 5 ada di kiri dan kanan adalah jari 4 ciri dimaksud jari 5 di kiri kanan di 4 disebut perkutuk nama panca wali atau disebut perkutuk panca moho guru selanjutnya perkutuk jari 5 di kanan Maka kiri dimaksud menyebut nama Perkutut Pancarwali atau Perkutut Pancarmohoguru Baiklah sobat mengerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada Perkutut dimaksud dalam tayangan ini tergurung Perkutut langka dan unik bertuah mistis Berdasarkan di era lama arti simbol berlambang Perkutut berjari sembilan adalah lambang nilai suatu kemuliaan Yang tertinggi pada diri manusia hidup Diartikan Dalam perdoman kehidupan ini Jika dapat menyatukan diri dari sebut delapan unsur Dan ditambah satu diri kita sendiri Lengkaplah Jumlah sembilan dalam hal tujuan kehidupan ini Baiklah sobat mengerhati SPJ Nusantara dimanapun Anda berada Secara garis besar Arti tentang jari tersebut adalah Kanugerahan dari Sangyang Batara Brahma atau Bobo Dan jari berjumlah sembilan Adalah kanugerahan dari Sangyang Batara Guru atau Mahaguru Maka ditarik kesimpulan secara keseluruhan Perkutut asli lokal hutan Jawa Jenis kelompok wali ini Keduanya dikenal menjadi perkutut yang pemilik Perkutut ini baik untuk kaum spiritual Serta baik pula untuk Berajat bangkat Sebagai lambang Suatu kejayaan Jika cocok dengan pemeliharanya Untuk lebih detail Akan saya jelaskan terpisah Di tayangan berikutnya Terima kasih kepada sobat pemerhati Yang telah mengikuti ulasan ini Dari awal hingga selesai Sehingga Mengerti apa yang dimaksud Nama perkutut kelompok Jenis wali ini Semoga bermanfaat Jika ada salah kata dalam penyampaian ini Saya memohon maaf Dan sekali lagi Saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada sobat pemerhati SMC Nusantara Saya akhiri Dengan ucapan Salam Agung Syakrah Rahayu Ugi Pangestu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan hormat saya Kisatria Sampai jumpa Di tayangan berikutnya Secara detail Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati